Intro Ini bukan mau ngajak kelodean lho Saya cuma mau mengingatkan Kita ini punya senjata ampuh warisan dari nenek moyang Karena senjata ini bisa menyelamatkan nyawa banyak orang Bisa menyelamatkan kita dari pencurian Dan bisa untuk menginformasikan berbagai keadaan Entah itu kabar keamanan, lelayu, maupun bahaya bencana Dan inilah senjata warisan itu Kentongan Ya meskipun sekarang zamannya sudah serbat canggih Kentongan ini masih tetap kontekstual kok Untuk dimanfaatkan Ibaratnya kentongan ini seperti cintamu Tak lekang oleh waktu Saya tak minum dulu ya Kalau kentongan ini kita pukul Bukan sekedar bunyi yang dihasilkan Tapi juga pertanda Pertanda apa? Ya tergantung Tergantung pada jumlah ketukanya Kamu tahu gak artinya? Kalau ini Ada juga loh yang seperti ini Dulu kalau kentongan sudah dipukul seperti ini Satu kampung langsung hening Karena ketukan ini menandakan Ada tetangga yang meninggal Ada kabar layu Beda dengan ketukan ini Nah jika sudah ada bunyi seperti ini Orang akan langsung berbondong-bondong keluar rumah Karena itu ada peringatan Ada pencuri Atau ada pencuri yang barangkali sudah tertangkap Dan masih ada beberapa lagi jenis ketukanya Kentongan ini memang jadi alat peringatan Atau istilahnya sekarang itu Apa ya? Early warning system Kalau ketukan yang pertama tadi Tandanya lingkungan dalam keadaan aman Alhamdulillah Tapi kalau ketukan yang kedua Tadi berbunyi seperti itu Berarti ada bencana yang melanda Ada juga yang seperti ini Itu pertanda ada bahaya Bisa bahaya apa saja Termasuk bencana Mungkin ada juga tawuran Mungkin perang Memang ilmu yang leluhur wariskan pada kita itu Sebagian besar berupa tanda-tanda Termasuk ilmu membaca tanda-tanda alam Pernahkah kita mengira Jika hewan-hewan banyak yang turun gunung Itu pertanda akan ada erupsi Atau pernahkah kita mengira Hijaunya langit itu merupakan pertanda akan datangnya angin topan Dan tentu kita sudah paham Dan tentu kita sudah paham Jika air laut tiba-tiba surut Burung-burung berterbangan dari arah lautan Tsunami pasti akan segera datang Itu pertanda loh ya Orang kita sering menyebut itu adalah Ilmu titen Karena dasarnya adalah Niteni Atau mengamati Ketika saya diundang di konferensi dunia Tentang adaptasi perubahan iklim di Belanda Banyak peserta yang kaget ketika saya menyampaikan Bahwa ilmu titen itu Jadi salah satu early warning system Yang kita pakai untuk menghadapi bencana Misalnya Ketika laron-laron kecil Mulai berterbangan Itu pertanda musim hujan akan segera tiba Jika ada suara jangkrik ngerik di siang hari Atau banyak hewan melata Keluar dari lubangnya Secara tiba-tiba Itu pertanda akan ada longsor Jika ada gumpalan awan hitam ke abu-abuan Dari siang hingga sore Dan kelihatannya dekat sekali dengan bumi Itu pertanda gempa besar bakal terjadi Bahkan dalam konteks yang lebih besar Dalam ilmu titen disebutkan Jika ada gerahana bulan Di bulan muharam atau suro Itu pertanda bakal ada wabah penyakit Dan dibarengi harga kebutuhan pokok meningkat Apa hubungannya ya Tapi itulah pesan-pesan leluhur kita Dan masih banyak pertanda-pertanda alam lainnya Sudah sangat lama bangsa kita ini Mengamalkan ilmu titen Lewat ilmu itu kita mencoba memahami tanda-tanda atau bahasa alam Alam adalah guru terbaik Semakin dekat kita dengan alam Semakin besar kemungkinan kita untuk selamat dari mara bahaya Termasuk mara bahaya bencana Makanya kakek nenek moyang kita dulu itu sering mewanti-wanti Sering memberi peringatan Jangan begini Jangan melakukan ini Itu karena bisa menyebabkan seperti ini Bahkan banyak orang yang mengira peringatan itu sebagai prediksi Karena seolah-olah leluhur kita bisa tahu Besok bakal ada kejadian seperti ini Bakal ada kejadian seperti itu Itulah hasil pembacaan tanda-tanda alam orang-orang dahulu Hasil dari belajar bahasa alam Yang sekarang mungkin sudah banyak dilupakan Bahkan tidak sedikit yang mengeluarkan jibiran Tidak logis lah, istik lah Dan ada yang menganggap musyrik Terkadang saya berpikir Jangan-jangan jibiran itu muncul Karena kita tidak bisa mencerna ilmu para leluhur Kita males, kita tidak mau meniru laku hidup seperti lakunya para leluhur Sehingga muncul anggapan ilmu-ilmu itu tidak lebih dari omong kosong belaka Sebenarnya perkara ilmu titen ini bukan soal percaya atau tidak percaya Tapi lebih pada seberapa kita waspada terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita Kerja teknologi saya rasa juga seperti itu Agar kita lebih mawas dan tidak bertindak seenaknya sendiri Kalau dalam konteks kehidupan pribadi Agar kita lebih berhati-hati Sedangkan dalam konteks kerja pemerintahan Agar kita bisa lebih terukur Dalam merancang perencanaan pembangunan Karena jika perencanaan pembangunan kita sumbrono Menentang atau bahkan menantang alam Ya silahkan tunggu saja Mubah masih yang zaman Silahkan tunggu rusak dan hancurnya zaman Sak beco bejani wong lali Iku luweh beco wong kang iling lan waspodo Tetaplah mawas diri dan terus jaga kewarasan Oh, tutupnya tugur Terima kasih Terima kasih